Kesal karena istrinya sering open BO, Bistri Mustafa, warga desa Sukoharjo, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, tega membuang istrinya sendiri, Retno, yang sedang hamil. Korban ditinggalkan begitu saja di tengah ladang tebu wilayah Kecamatan Siman tanpa alasan apapun. Korban akhirnya ditemukan tewas bersama Janinya dalam kondisi membusuk pada tanggal 29 Maret 2023 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, korban ternyata dibuang oleh suaminya sendiri saat kondisinya pingsan dan sedang hamil. Kanit Pidum Polres Kediri, Ibda, dan Divitra Ramadan mengatakan, pelaku Bistri Mustafa tega membuang tubuh istrinya karena kesal istrinya tetap menjadi wanita panggilan. Pelaku saat itu disuruh mengantar istrinya ke wilayah Pari karena ada panggilan. Di tengah perjalanan, keduanya cekcok hingga pelaku mengeber kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Korban pun terjatuh dari sepeda motor dan pingsan. Pelaku yang panik akhirnya meninggalkan tubuh istrinya di ladang tebu daerah Siman. Untuk motif tersangka sendiri menggunakan istrinya karena sakit hati, karena tersangka merasa istrinya menjalani hubungan dengan banyak pria lain atau sebagai wanita panggilan. Sudari Retno meminta untuk diantar ke pasar sapi karena ngangkunya mendapatkan pekerjaan baru. Tetapi si tersangka curiga bahwa sudari Retno akan bertemu dengan lelaki. Lalu pada saat di jalan mereka cekcok, pada saat perjalanan sudari Retno sempat terjatuh karena HP jatuh lalu sudari Retno jatuh dari motor. Setelah itu, setelah terjatuh, sudari Retno dibopong kembali oleh tersangka lalu dibawalah menuju ke Buntabu ya. Di Buntabu, sudari Retno ditinggalkan begitu saja oleh tersangka. Di depan petugas, pelaku mengaku tidak mengetahui jika istrinya masih hidup atau sudah meninggal. Ia hanya membawa tubuh istrinya ke area ladang tebu dan meninggalkannya. Mas, 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 4, eh, 4. Oh, dia, ya, sekolah. Nah, sekolah, terus kan. Tapi kalau pas di jalan tuh udah tahu belum dijatuhnya sebenarnya mau ngapain kok diantar ke situ tuh? Tidak tahu kok. Belum tahu. Belum tahu. Eh, pas jatuh tuh, tahu gak mau dia pas jatuh? Jatuhin di... Tidak nengok, soalnya kamu di depannya ada karun juga. Baru barang itu. Tidak barang. Baru barang itu jatuh pertama langsung kamu gokong lagi di rekan alis motor ya. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendegam di balik Jerujima Polres Kediri dan dijerat Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Muhammad Zaino Rofi, GTV Sampai jumpa di video selanjutnya.